Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab tidak ada orang ketiga yang sanggup menjadi pendamping hidup mantan tidak sanggup bertahan dengan mantan lama-lama mungkin penampilan mantan ini sangat menarik fisiknya sangat cantik, sangat ganteng pintar berdandan, memilih pakaiannya sangat modis dan seterusnya begitu juga orangnya enak untuk diajak ngobrol dan seterusnya memiliki pula pekerjaan yang punya pendapatan yang besar dihormati dan seterusnya Nah, tentu wajar ya kalau banyak orang yang naksir kepada tipe orang-orang yang seperti ini tetapi ya dia kan belum tahu bagaimana karakter dan sifat aslinya di dalam perjalanannya nanti kenapa kita bisa bertahan? karena kita mencintainya kita ikhlas mencintainya dan karena cinta kita ingin dia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu sementara kan orang ketiga yang mereka lihat hanya luarnya saja apa yang bisa dilihat ya dan ketika mereka menjalani hubungan dengan mantan maka tidak akan ada satu orang pun yang sanggup untuk bertahan lama-lama mendampingi mantan ya jadi ada tiga sebab ya yang membuat orang ketiga siapapun itu tidak akan ada yang sanggup bertahan lama-lama dengan mantan ya jadi ini juga sebenarnya termasuk ke seluruhnya ketika orang punya tiga sifat ini maka sulit baginya untuk menemukan seseorang yang sanggup untuk bertahan lama-lama bersamanya jadi yang pertama mantan ini adalah tipe orang yang pemarah ya jadi biasanya kan kalau dinasehati orang mendengarkan kenapa? karena orang menasehati ngasih tahu itu kan karena sayang kita ngasih tahu dia karena kita sayang kita cinta kepada dia mungkin karena usianya terlalu muda belum tahu mana yang baik dan tidak baik sehingga harus dikasih tahu terus secara umum orang akan berterima kasih ketika dinasehati tetapi mantan ya ketika dinasehati dia marah akhirnya membuat kita juga jadi marah ya nah jadi mantan ini adalah tipe orang yang sangat pemarah mungkin dari gaya nyetirnya saja itu kita bisa melihat mana tipe orang yang sabar dan mana tipe orang yang pemarah jadi kalau kita di lampu merah itu ya orang ngelakson kita itu kan sesuatu yang biasa ya mungkin dia terburu-buru atau kita memang terlambat menjalankan kendaraan dan seterusnya biasa saja ya kalau kita nyetir ya biasa-biasa saja ada orang ngelakson ya sudah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berada di jalan raya tapi mantan tidak ada yang ngelakson dia marah langsung ngelakson ngelakson ganti ya apalagi kalau ada orang yang di depannya terlambat sudah itu main ke laksonnya seperti orang ngamuk itu ya jadi dari cara dia berkendaraan saja orang yang pemarah dan tidak itu bisa kelihatan nah mantan ini adalah orang yang pemarah orang yang pemarah ya itu ketika diajak bercanda saja itu bisa marah kok apalagi ketika diajak ngobrol hal-hal yang sebenarnya bermanfaat untuk diri dia ya karena orang pemarah itu biasanya juga akan dilengkapi dengan sifat egois jadi dia merasa dirinya paling tahu sehingga ketika dinasehati dia akan justru merasa tersinggung bukan berterima kasih ya nah jadi tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan lama-lama dengan pasangan yang pemarah karena capek ya ketemu ya marah-marah akhirnya berantem apalagi telepon-teleponan salah bercanda sedikit akhirnya dia marah dan seterusnya nah jadi itu yang pertama kemudian yang kedua mantan ini adalah tipe orang yang sangat boros ya kita kan semuanya bekerja dan kita tahu persis bahwa mencari uang mencari nafkah itu bukan sesuatu yang mudah harus diusahakan harus kerja keras tentu kita pengen punya tabungan ya tidak semuanya dapat uang dibelanjakan 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 begitu ya nah kita mungkin menasehati dia untuk lebih hemat itu kan nasihat yang bagus untuk masa depan dia juga kan tapi kemudian dia selalu membantah dan membantah ya ketika orang memiliki pasangan yang sangat boros dia punya income yang besar ya ya paling sakit hati sedikit tapi ketika orang yang punya income pas-pasan punya pasangan yang boros itu sakit hatinya banyak ya sehingga tidak kuat dia lama-lama dengan orang yang seperti itu ya jadi dan kita tahu sumber apa ya pertengkaran biasanya yang terbanyak di dalam rumah tangga itu ya persoalan nafkah ekonomi keluarga ya sifat yang terlalu boros dan seterusnya tadi dan itu pula yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian ya nah kemudian yang ketiga ini yang paling penting ya tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini dengan subscribe doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama yang ketiga mantan ini adalah tipe orang yang begitu mudah jatuh cinta asal melihat ada orang yang misalnya ganteng begitu kalau dia wanita langsung seneng langsung jatuh cinta langsung tertarik di media sosial melihat ada cowok ganteng fotonya langsung ngajak berteman dan seterusnya jadi mudah sekali jatuh cinta dan orang yang mudah jatuh cinta itu biasanya orangnya ramah-ramah dia ramah artinya ramah untuk ngajak kenalan duluan ya jadi mudah untuk ngajak kenalan kemudian komunikasinya sangat terbuka diajak untuk ngobrol dengan orang yang baru dia kenal begitu bisa langsung berjam-jam dan seterusnya jadi menjadi orang yang ramah itu tentu bagus-bagus saja tetapi ramah tidak setia atau di dalam hatinya itu selalu ada niatan ya untuk mencari pasangan baru lagi ya asal ada orang yang lebih daripada pasangannya selalu pengen kenalan siapa tahu bisa jadian dan seterusnya tadi nah itu ramah yang tentu kurang baik ya nah ini mantan ini sangat mudah jatuh cinta ya artinya dia orang yang tidak setia nah kalau ada orang yang lebih ganteng atau lebih cantik itu jadi sangat ramah sangat mudah untuk membuka diri sangat mudah untuk memberikan harapan dan juga berharap nah orang yang tidak setia mau secantik atau seganteng apapun pasangannya pasti akan stres ya dia keluar rumah sudah stres dia selingkuh atau tidak dia nerima chatting tidak bisa kita lihat kita sudah stres ini pasti selingkuhannya yang baru dan seterusnya sehingga bersama orang yang tidak setia biasanya tidak ada orang yang sanggup bertahan lama-lama nah ketika mantan punya tiga sifat ini ya tiga tipe ini ada pada diri mantan maka tidak ada satu orang pun ya yang sanggup bertahan lama-lama bersama dengan mantan pada akhirnya setelah dia gagal terus dia akan menyadari oh yang sanggup bertahan lama-lama dengan dia cuma kita pada akhirnya setelah gagal dia akan memilih untuk kembali kepada kita karena dia akan tahu bahwa kita tulus dan ikhlas dalam mencintainya dan kita selalu berusaha untuk memahami dia ya jadi pada akhirnya orang-orang yang ikhlas itu akan mendapatkan cinta ya yang pernah dia miliki dan sekarang mungkin sedang dimiliki oleh orang lain pada akhirnya akan kembali kepada mereka nah itu adalah keunggulan mencintai dengan ikhlas jadi kita kan memang diajarkan untuk mencintai dengan ikhlas seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis sesungguhnya amalan amalan yang lebih dicintai Allah adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah ya demikian semoga bermanfaat Allah Allah wa'ala bismillah taufiq wal hidayah sumas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh